Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara mengatasi game yang tidak bisa menggunakan save straight di emulator Dolphin atau saat kalian buka itu ada muncul error message gitu dan disini kita akan buka aja langsung untuk Dolphinnya disini mungkin saya akan liatin gitu ya contohnya kayak gimana dan disini kita akan membuka game The Legend of Zelda The Skyward Sword yang versi yang 3,8GB dan mungkin nanti juga saya akan jelasin bedanya apa sama yang versi di atasnya ini disini kita akan buka aja langsung dan disini akan muncul tulisan Enkit Warning gitu dan ada tulisannya bahwa kita enggak bisa pakai save state kita enggak bisa pakai input recording dan sebagainya dan disini kita tidak bisa menggunakan netplay atau mungkin netplay itu yang buat main bareng-bareng ya secara LAN gitu kalau enggak salah sih cuma saya juga enggak tahu dan belum pernah pakai gitu nah jadi disini intinya adalah masalah pada kasetnya atau mungkin ISO-nya itu berformat Enkit walaupun disini ada tulisan mungkin kalau kalian buka filenya gitu disini filenya itu ada tulisan formatnya tuh disimage atau ISO ya karena kalau Enkit itu bukan tulisannya itu bukan disimage dan gambarnya itu bukan kayak kaset gitu cuma saat kalian lihat gitu perbedaannya disini ada tulisan Enkit Pak ya jadi Enkit ini file ISO yang di compress gitu atau mungkin yang ukurannya itu bukan ukuran aslinya atau full size gitu jadi caranya adalah kalian bisa meng-convert Enkit-nya ini kembali ke ISO gitu dengan aplikasi yang bernama Enkit deh kalau enggak salah Enkit apa gitu namanya mungkin saya juga enggak tahu sih Enkit apa cuma kalian bisa coba cari di Google dengan mengetikan Enkit itu ISO dan tinggal kalian klik aja yang dari Vim Slayer saya enggak kasih link-nya karena takutnya tiba-tiba channel saya hilang gitu besok gitu jadi ya saya enggak kasih link-nya dan kalian cari sendiri aja nah disini untuk gamenya kalian bisa pilih untuk yang GameCube Practition kalau kalian memang mau convert game yang Enkit-nya ini adalah game-GameCube karena kalau kalian menggunakan GameCube Practition dan kalian meng-convert-nya gamenya Wii gitu misalnya contohnya adalah Skyward Sword atau Twilight Princess kalian pakai di GameCube ini ini enggak akan bisa gitu nanti enggak akan tertulis untuk file-nya atau kalian enggak akan bisa bikin file ISO-nya gitu jadi enggak akan di-convert jadi mau sampai 100 kalipun kalian coba itu bakal tetap error gitu nah jadi kalau kalian mau meng-convert game Wii kalian pilih aja yang Wii Partition dan kalau kalian mau meng-convert game-GameCube kalian pilih aja yang GameCube kalau kalian pakai yang GameCube tapi untuk meng-convert yang Wii itu enggak akan bisa jadi ya kalian harus menodon yang masing-masing gitu jadi yang GameCube dan yang Wii gitu jadi setelah kalian pilih tinggal kalian extract aja di folder mungkin untuk di folder gitu ya biar foldernya ini biar lebih rapi aja sih kelihatannya gitu contohnya kayak gini kalau kalian extract langsung ini nanti hasilnya bakal diberantakan enggak akan serapi ini dan ya mungkin kalian bakal jadi bingung ya untuk filenya gitu dan kalau udah di extract di satu folder misalnya kalian tinggal klik aja yang Enkit Processing App gitu dan setelah terbuka tinggal kalian buka aja untuk file untuk yang Enkit-nya itu tadi ada di mana ya untuk saya ada di sini dan di sini kita akan drag saja dan setelah di drag nanti akan ada storage-nya atau mungkin sumbernya di sini dan di sini untuk setting-nya kita akan pilih dari Select Mode-nya di sini kita akan ganti ke Convert to ISO ya nah di sini kalian bisa mengganti folder mana yang akan dipakai untuk menyimpan hasil dari convertannya ya untuk saya adalah D, Game, Enkit Wii terus slash Process ya atau mungkin yang udah diproses gitu nah setelah itu kalian bisa ganti aja bebas kalian mau simpan dimanapun tersekerja kalian cuman saya enggak otak-atik saya simpan di default-nya aja nah untuk yang full verify-nya ini kalian bisa uncheck aja dan tinggal kalian proses aja sampai beres gitu ini kita akan klik proses dan di sini untuk prosesnya di sini kita akan meng-convert ke ISO 50% dan 50% itu kalau enggak salah creating cache ya kalau enggak salah cuman enggak tahu juga sih saya enggak hafal juga enggak inget gitu dan pokoknya ini walaupun di sini kan ISO-nya ini misalnya udah beres gitu jadi ini cuma sampai 50% untuk yang file-nya dan masih ada satu lagi gitu setelah ISO itu prosesnya apalagi saya lupa ya walaupun ya tinggal kalian tungguin aja sih kalian enggak harus apal juga untuk prosesnya apa dan kalau udah beres nanti hasilnya bakal muncul gitu ya muncul di folder yang udah kalian pilih gitu misalnya di sini adalah game and kit Wii dan proses dan Wii terus nanti ini bakal muncul filenya di sini walaupun di sini saya udah bikin ya untuk filenya jadi di sini kita akan stop saja dan nanti kalau kalian bener melakukan yang udah saya tunjukin tadi gitu ya itu nanti kalian bakal melihat filenya di folder yang kalian pilih untuk saya adalah yang proses ini di Wii gitu kan dan yang mau saya tekanin dan saya kasih tau kalian harus menggunakan yang bener kan gitu ya untuk aplikasinya kalau kalian misalnya mau pake yang Wii untuk yang game Wii ya kalian harus pake yang Wii Part T-shirt jangan pake yang GameCube karena kalau kalian pake yang GameCube itu filenya gak akan kebikin walaupun sampai 100 kali atau 200 kali gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya cukup gampang banget tinggal kalian download aja aplikasinya dan kalian pastiin aja untuk gamenya game yang mana ya yang mau kalian convert gitu dan kalian bisa melihat untuk gamenya disini Wii atau GameCube untuk GameCube ada lambang GameCube-nya ya dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati